surga dan neraka itu bukan tujuan katanya Siti Jenar orang mu'min telah keliru karena mengerjakan sholat dongkir balik mengharapkan surga para ulama menyesatkan manusia dengan mengipu mereka jungkir balik lima kali pagi, siang, sore, malam hanya untuk memohon imbalan surga orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengembang, untuk menyembah Tuhannya manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berpikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari hari ini bahasa lainnya, kritiknya Siti Jengar kita itu belum serius merindukan Allah menuju pada Allah ilaihi roji'un kita masih dagang apapun yang kita lakukan kita nunggu imbalan finalnya kan imbalan surga itu yang disana ada puluhan ribu beda dari siap pakai ya kan siap pakai masih grey semua dan katanya selalu perawan saya tidak tahu kamu senang apa kalau perawan terus-terusan katanya perawan itu susah jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus oke jadi itu kah yang ada di kepalamu kan begitu tidak apa-apa saya sengsara besok di surga aku mau balas dendam ya pikirannya masih surga Allahnya lagi-lagi di luar radar ya bahasa lain acaranya Siti Jengar itu ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah itu level surga neraka kita yang sudah dewasa keimanannya keimanannya masih-masih itu masa masih mimpi surga dan neraka milih mana dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah atau misalnya begitu bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah kalau Allah mau atau Allah saja tidak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga atau sudah lah tidak usah dipikir imbalan itu kita jangan dagang lagi sama Allah kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta saja kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh karena kita bisa tidak ada tapi Allah mengizinkan kita ada itu sudah harus terima kasih luar biasa kita bisa menikmati macam-macam sekarang itu izinnya Allah lakukan sholat sehari cuma lima kali itu pun tidak ada tiga menit menuntut imbalan surga kayak Allah belum menangasi apa-apa rasanya dijenak surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing orang bergelimang harta hidupnya merasa selalu terancam oleh pesain bisnisnya tidur tak nyenyak makan tak enak jalan pun gelisah itulah neraka sebaliknya seorang petani di lereng gunung terpencil hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga menempati rumah kecil yang tenang tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau hatinya sesejuk udaranya tenang jiwanya itulah surga kehidupan ini telah memberi manusia mana surga mana neraka kalau memang nyari surga neraka ngapain sih nunggu besok ayo dibikin surga kita sendiri sudah bisa sudah cukup semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur apa sih yang kamu kurang apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas minta macam-macam tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki kalau sudah menikmati apa saja yang dianukarakan Allah saat itu juga surga lahir biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya itu yang bikin orang susah bersyukur tidak bisa menemukan surga uangnya banyak tapi tidak punya pacar mesti yang dipikir urusan pacar ini terus ada yang punya pacar tapi tidak punya duit yang dipikir mesti duit terus punya pacar punya duit tapi tesisnya tidak jadi-jadi mikirnya tesis terus kapan syukur ya tesisnya digarap ya nyari pacar ya nyari uang tapi tidak usah sampai segitunya tidak usah lebay bosongnya anak hari ini loh sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan itu syukuri dulu surga cukup segelas kopi nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan kalau bisa menikmatikan inilah surgaku tidak masalah ya oke itu tidak apa-apa itu surga tidak usah nunggu lama-lama besok di akhirat kamu tidak mesti masuk surga masalahnya nikmati sekarang saja oke terus sholat menurut saya Siti Jenar punya tiga dimensi sholat shareat sholat shorekot dan sholat hakikat dengan istilahnya sendiri sholat shareat itu yang sembahraga tadi ialah wongyo kendaraannya ini kalau tidak ada bukti aktivitas fisiknya nanti tidak kelihatan kepatuhannya ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembahraga ya sholat lah ya zakat lah jangan cuma diambil semangatnya pak sholat itu kan doa pak saya sudah berdoa tiap hari pak sholat itu kan intinya ingat sama Allah pak saya ingat terus pak sama Allah jadi saya tidak perlu sholat kalau kamu ingat dan percaya sama Allah Allah nyuruh kamu sholat kan gitu saya sering menganalogikan pintu dan rumah kalau Allah yang ada di dalam rumah itu terus Allah bilang kalau ingin ketemu aku lewatlah pintu depan itu ya kalau ingin ketemu Allah ya lewat aja pintu depan itu itulah shareatnya tapi kan yang penting ingat pak gak harus lewat pintu depan itu yang penting ketemu kan bisa lewat cendela misalnya loh iya lewat cendela mungkin kamu bisa ketemu Allah tapi mungkin Allah gak berkenan loh Allah sudah bilang lewat pintu ya pintunya itu shareat itulah sembahraga bukan olahraga loh ya sembahraga tapi memang sembahraga ini kalau nanti kalau nanti gak masuk ke dimensi torekot dan hakikat hasilnya memang olahraga cuma aktivitas fisik sholat bikin kita sehat sholat bikin kita segar mungkin sampai itu aja aliran darah mengalir ke bawah mungkin sampai itu aja hanya sembahraga syaratnya kesucian fisik ya pakai air wudu kalau yang punya atas besar ya mandi dan sembahraga ini manifestasi dari penghambaan ketunduan kepatuhan kebersamaan harmoni harmoni itu misalnya kita harmoni diri diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu yuk kalau kita jamaah misalnya itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain aspek syariat raganya ya itulah bukti bahwa kita tunduk bahwa kita patuh yuk kayak kita upacara itu luk pakai hormat terus tangannya diangkat itu kan ala saya enggak mengangkat tangan juga tetap menghormati merah putih enggak ada ada bukti resminya diatur oleh negara tangannya diangkat nah bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik kalau sholat ya sembahraga eh sahadat yang enggak cuma di mulut tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan ya kalau sekedar asadu ala ilaha illallah wa asadu anna muhammad barusulullah sahadat paling mantep itu jatahnya tukang adat kalau adat kan mantep sekali sahadat bukan itu yaitu mulutnya memang mengucapkan sahadat tapi bukan cuma mulut batinnya juga harus bersahadat dan anggota tubuhnya juga harus bersahadat kesaksian kesaksian bersahadat itu apa sih yang menunjukkan aktivitas bahwa yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah misalnya putus asa itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah melakukan kejelekan sekecil apapun itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah mulut kita bersahadat tapi tubuh kita belum kesaksi jadi sahadat itu kan makna letternya kesaksian kesaksian itu tubuh kita jadi saksi sahadat jadi tidak cuma mulutnya aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satu kan Allah itu namanya bersahadat ada cerita populer muridnya Sunan Kali Joko yang namanya Seh Jangkung Seh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter orang desa satu ketika ada tes baca sahadat muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kali Joko dan sukses Faseh semua Tajwidnya luar biasa semua yang ketar-ketir saya Jangkung ini punya orang Jawa baca Arabnya ya mesti tidak Faseh Alayhi mungkin jadinya ngalayhi cuma begitu jatahnya dia baca sahadat dia tidak mengucapkan sahadat tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi terus menjatuhkan dirinya dan tidak tewas ternyata ketika semua orang merubung dia kok gitu disuruh sahadat aja gak tak stress gak tak bunuh diri jawabannya saya jangkung loh ya ini sahadatku menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah kalau belum waktunya mati ya gak mati yakin aku 100% dan gak mati ada yang berani nyoba gak disalah kekini nanti ini gara-gara maji filsaf lagi nah itu contohnya ya udah harus sefulgar itu tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan kita ini orang yang percaya pada Allah marah sampai segitunya nah itu menunjukkan gak percaya kalau ada Allah itu kan semua juga skenario Allah termasuk gelas yang jatuh oke terus yuk disamping anggota tubuh juga yang paling utama karena anggota tubuh itu ada kendalinya yaitu hati makanya ada istilah pembatinan sahadat pembatinan sahadat itu yuk itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan kita bukan mengheningkan kita yang upacara terus ada lagunya itu jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ kemudian menikmati keheningan bersama Allah oke sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku sahadat bukan hanya mengucap sahadat jadi sebelum sholat harus ini dulu tidak ada gunanya sholat orang yang belum sahadat belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah oke itu fondasinya sholat terus lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini apa panca indra apa akal katanya situ jenar ya panca indra iyalah tapi banyak kelemahannya akal juga iya tapi banyak juga kelemahannya kenapa hidup itu dinamis hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indra panca indra ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk hancur lebur bersifat najis oleh karena itu panca indra tidak dapat dipakai sebagai perdoman yang kamu lihat hari ini cakep percayalah tidak akan bertahan lama 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama semuanya ada batasnya telinga juga begitu sekuat-kuatnya pendengaranmu pada titik tertentu akan berkurang fungsinya gigi hidup ya kan gigimu mungkin kamu masih muda giginya masih kuat-kuat sebentar lagi goyang satu demi satu sekarang masih kuat makan daging besok cuma kuatnya makan ager-ager kenapa giginya mulai rontok dulu dulu waktu kamu peramukaan jaman aliyah jaman sanawiyah jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa sekarang naik sepeda hontel dari sini sampai uwin sanaw sudah tobat-tobat kenapa ya diakui aja sudah yang namanya jasmani pancak indra itu semakin susut kekuatannya terus lah kalau akal gimana demikian pula budi pikiran angan-angan dan kesadaran yang berasal pancak indra enggak bisa enggak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya enggak abadi akal juga begitu akal dapat menjadi gila sedih bingung lupa tidak jujur akal itu pula yang siang malam mengajak dengki bahkan merusak kebahagiaan orang lain dengki dapat pula menuju perbuatan jahat menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan sehingga menodai nama dan citranya kalau sudah sampai sedemikian jauhnya baru orang menyesalkan perbuatan akal juga begitu kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi hasilnya burung burung semua hasilnya akal itu kalau ada orang iri dengki ngamuk marah itu semua karena madepnya kesana akal ya sering keliru dianggapnya A ternyata B diramalkan A ternyata B jadi akal sering keliru panca indra juga sering keliru jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup uang itu sunatullah tapi tidak boleh terlalu disandari masing-masing punya batas saya selalu bilang kita punya banyak sekali fakultas pemahaman cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini panca indra sama akal padahal kita masih punya nurani nurani pakai A bukan pakai O kita kalau pakai O kan nurani terus ya di kantor itu ada majalah nurani ini majalah bahasa indonesia kalau bahasa jawa kan bacanya O jadinya nurani atau bahasa arab kalau bahasa arab nurani itu bagus dua cahaya kan dua nur oke terus sampai tim sampai nurani pikiran ini mulai ngelantur jadi akal tidak bisa disandari panca indra tidak bisa disandari kita punya naluri kita punya nurani kita punya intuisi kita punya imajinasi masih banyak sayangnya kita tidak peka kita tidak canggih mendaya gunakannya itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas membaca ahok itu harusnya pakai panca indra pakai akal pakai nurani pakai naluri pakai nas pakai apa membaca hati itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum pakai akal pakai nurani pakai naluri pakai intuisi hukum nunggu ilham dulu dan sebagainya kita tidak canggih di bidang itu jadi itu yang dikritik oleh Siti Jena batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indra sama akal yang orientasinya ke materi jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa menunggu fatwanya hati dan tidak terlalu bersandar pada panca indra dan akal terus itu kalimatnya Siti Jena solat lima kali sehari puji dan mikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki jadi solat itu kan sembahraga tadi itu kan semacam tatakrama sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita dan dia beragam keragaman itu maksudnya setiap pribadi setiap ulama menafsirkan gaya solat cara solat yang tidak seragam secara umum sih sama tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda itu keragaman syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat ada yang tak pakai sendakep ada yang tidak pakai sendakep ada yang saya dulu pernah di Iran itu yang memami orang siah dimahjib besar terus kalau disana jahat misalnya solat isa imamnya jahat cuma waktu wala dolin amin aminnya tidak jahat jadi orang pelan-pelan bilang amin kalau saya dari Indonesia kan terbiasa jahat terus waktu wala dolin saya teriak sendirian amin orang sana-sama podong ngelirik iya Indonesia mesti itu kayaknya kelihatan kan dikasih tanah karbala itu ditaruh di bawah kalau kita tidak ngasih mungkin dianggap lupa terus dikasih kalau orang Indonesia kan dikasih tanah yang sujudnya agak menceng dikit geser dikit biar tidak kena tanah itu itu syariat jadi fikirnya kalau siah kan fikir jakvari kalau kita pakai sahfi ada yang takbir otul ikh orang sama-sama takbir otul ikh sendah kepacah yang di atas perut ada yang di dada kayak orang kena tembak ada yang gini loh saya lihat ada yang Allah sakit sekali dadanya ada yang dibawa otel macam-macam ada yang memahami sohnya harus rapat sampai kakinya diinjak saya sering begitu kaki diinjak kita mengir dikejar lagi mengir lagi dikejar lagi ayo kamu sholat kok jadi perlombaan nginjek kaki itu syariat macam-macam tidak usah kaget memang modenya beragam tidak apa-apa setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing orang yang yakinnya benar di dada atas tadi kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya dia jadinya tidak tusuk orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki terus dia gak bisa nginjek kaki itu gelisah mesti sholatnya aduh kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah kan mesti begitu jadi itu modenya syariat beragam gak masalah jalannya sesuai kemantepan itulah karakter dunia fisik fisik macam-macam otak sahut aja ada yang biasa ada yang bergetar ya kan itu cuma sekedar otak sahut ada yang gak berdiri sama sekali lemes terus ada yang seru leye macam-macam macam-macam kamu lirik tapi itu modenya orang sholat dia monggo masing-masing madhab punya aturan sendiri terus terus naik lebih dalam lagi ada namanya sholat hakekat atau orang jawa saya memperkenalkannya dengan istilah sholat datim sholat datim itu sembah rasa ini level selanjutnya dari sholat torek kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri kalau sholat datim dirinya sudah bersih sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik cara bersucinya dengan zuhud zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variable dunia dalam hidup jadi orang yang masuk ke level sholat datim itu kusuknya tidak cuma di sholat tapi dalam hidup sehari-hari itu ada penjelasan orang jawa menyebut apa kusuk itu sinonim dengan kata-kata lerem lerem itu sudah mengendam sudah tenang sudah sudah mantap tidak bisa goncang-goncang lagi sudah stabil jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekusukan bukan kok sholat terus menerus bukan tidak sari'at terus batinnya sholat terus tidak ya sari'at ya torekot tapi berlanjut terus dalam hidupnya itulah sholat daim kesadarannya selalu kesadaran Allah tidak pernah putus menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada menyertai dasarnya yang tadi kan syahat hasilnya apa ketenangan keteguhan tidak mungkin was-was tidak mungkin khawatir kalau kita masih sering gelisah masih sering was-was sering khawatir oleh apapun berarti belum masuk kerana sholat daim orang yang masuk ke makom sholat daim ini detik per detik hidupnya selalu bareng Allah namanya sembah rasa sembah rosor jadi rasa hidupnya cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah itu namanya sholat daim kalau sholat daim tidak berwaktu lagi sudah sudah terus menerus inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata bukan sholat yang hanya di dalam masjid keluar masjid kumat seperti semula ya oke ada namanya sholat torekot atau sholat torek ada ada yang bilang torek itu buwan torek tapi dari kata-kata taroki taroki itu naik lawannya tanah zul tanah zul itu turun ya monggola tapi istilahnya memang namanya sholat torek sholat torek ini sembah cipta inilah dimensi batin nya sholat sholat yang tidak cuma olahraga kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusuk karena belum bersuci masih penuh hasrat penuh ambisi penuh hawa nafsu apalagi yang jelek-jelek konsentrasi mesti susah batin mu masih rame urusannya masih banyak urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini di dalam sini semuanya susah sholat khusuk lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu satu saya pengen khusuk saya pengen khusuk enggak pengen ini enggak pengen ini ketika enggak pingin itu muncul satu satu jadi belum bersuci sucikan dulu buang semua yang duniawi apalagi yang sifatnya hawa nafsu saya lupa mendengar apa membaca dimana itulah antara lain makna gerakan takbirotul ikram yang mengangkat dua tangan sejajar punda atau sejajar telinga itu semacam isarat semua yang di luar hubungannya sama Allah menggir menggirlah begitu katanya itu simboliknya tapi yang jelas perangin dulu hawa nafsu kalau batinmu masih rame akalmu masih rame dengan hasrat ambisi nafsu kamu punya sertifikat sholat khusuk lima susah kamu kan ada pelatihan sholat khusuk itu sholat khusuk sekarang jadi pelatihan jadi ya susah khusuk kenapa ada syarat bersucinya sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya yang membantu sholat khusuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca itu pasti khusuk kalau dalam iftihah misalnya kita membaca inna sholati wanusuki wamah yaya wama mati lillahi robbil alamin sesungguhnya sholatku ibadahku hidup dan matiku hanya untuk Allah kalau ingin kusuk beneran hidup kayak gitu beneran kalau kamu baca fatihah bismillah alhamdulillah robbil alamin segala puji hanya bagi Allah yang layak dipuji hanya Allah kita ini lemah gak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah maka alhamdulillah hirofil alamin iya kakak butuh iya kakak nasta'in aku gak butuh siapapun dan gak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja dan bener dalam hidup kita kita jalani itu dan seterusnya semua bacaan bacaannya doa doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita itulah sholat torek dari situ lahir kekusuhan tidak cuma kekusuhan dalam sholat tapi juga kekusuhan dalam hidup kita itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anilfah sya'wal murkar kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi banyak orang jahat masih tetap korupsi cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng kamu ketawa jangan-jangan pernah itu sholatnya hanya olahraga sembah raga belum toret gelum tanha anilfah sya'wal mungkar jadi makumnya harus naik sholat toret kor jadi yang pertama orang beragama khususnya kelompok awliya itu lebih fokus pada mendaya gunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya kadang-kadang orang menyebutnya mata batin jadi olah jiwa yang korusnya adalah kalbu kalau kalbunya saya bilang tadi di awal kalbunya menghadapnya ke arruh tadi yang sumbernya Allah menghadapnya ke cahaya karena kalbunya cernih menghadap ke cahaya maka kalbunya juga bersinar kalau ada apa-apa minta fatwa hatinya tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad yang diopeni nafsu hasrat duniawi ya kalau kamu minta fatwa kalbumu kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi kalau tidak percaya kamu tanya sendiri sekarang kalau kamu tanya hatimu yang paling enak saat ini apa coba jujurlah dengan dirimu itu jawabannya hatimu kira-kira apa kalau isinya barang-barang duniawi misalnya ip4 pak dapat pacar segera lulus langsung kawin kemudian apa kita cita HP terbaru S8 apalagi kalau isinya cuma itu-itu yang kamu inginkan berarti hatimu madepnya ke jasad atau tanya kira-kira ada enggak cita-cita spiritual punya selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita selalu jawabanku cita-cita dunia jadi pilot kuliah filsafat cita-cita pilot tidak arti aku pikiranmu jadi itu kan cita-cita dunia jajal kamu punya enggak cita-cita rohani kalau di tasawuf kan ada makom aku punya enggak misalnya pak nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa sudah bisa tawakal bagus sudah bisa jadi orang sabar sudah itu cita-cita spiritual coba kalian punya apa enggak kalau enggak punya jangan-jangan sama kayak saya yuk ayo latihan bikin target-target misalnya romadun tahun ini pak saya mau latihan menahan diri enggak total sih pak menahan diri dari gosip baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya enggak apa-apa latihan satu bulan aja kalau satu bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin itu namanya cita-cita spiritual saya pak romadun ini dulu saya satu romadun bisa katam tiga kali sekarang sekali aja lah pak syukur meskipun kadang-kadang ya enggak nyampe hari pertama jangan ciknya semangat hari kedua ketiga mengeret karena enggak ditarget dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri kenapa semakin pinter semakin pinter karena alasanku semakin banyak begitu pegang Alah baca itu enggak terlalu penting yang penting kan ngerti maknanya kalau baca itu kan semakin pinter dulu ngaji-ngaji aja sekarang baca alasan yang penting menghayati kan enggak usah mirip panjang-panjang yang penting nyambung sama Allah hatinya ikutkan beres ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu akhirnya dua-duanya enggak jalan menghayati juga enggak banyak juga enggak itu kalah sama dirinya sendiri maka saya Siti jenar enggak enggak ada yang bisa merentah saya kecuali hatiku diperintah oleh siapapun kalau hatimu enggak berkenan perbuatanmu enggak bernilai kenapa karena pasti tidak karena tidak ikhlas tidak suka rela janjane apa bahasa indonesian janjane sebenarnya yang bisa merentah kamu itu hatimu itu tadi yang saya sebut kesadaran sholat tanpa kesadaran enggak akan ada nilainya kenapa kamu sholat terpaksa pak saya kan islam sholat aja terpaksa resiko jadi orang islam sholatnya resiko bukan karena kesadaran ada orang bilang sholat itu jangan kewajiban tapi kebutuhan belum pertama-tama bukan kebutuhan tapi kesadaran kesadaran itu berarti hatimu seneng diperintah condong dan rela kalau kebutuhan itu kadang-kadang enggak rela karena butuh aja tapi kalau hatinya rela itu enggak butuh pun mau enggak ada manfaatnya pun ayo enggak masalah itu berarti rela terus perintah hati itu yang saya turutinya selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya bukankah kita sesama mayat mengapa seseorang memerintah orang lain manusia itu sama sama satu dengan yang lain sama sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu yang disembah itu hanya namanya saja meskipun demikian ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai kayak sesi terjenar dulu saya bilang sesi terjenar itu dibalik hidup yang sejati itu besok hari ini itu kematian kesengsaraan dan kematian mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya buddhisme jadi hidup itu isinya penuh kesulitan kesengsaraan dan kematian tidak masalah asal dicermati benar hidup yang akan datang harus benar-benar hidup kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup kita rugi luar biasa hidup sekarang sudah sengsara besok sengsara lagi itu kan rugi namanya tapi kan hidupnya sudah kaya sudah duitnya banyak istrinya cantik jangan dikira emangnya harta banyak terus enak istri cantik terus enak ya mungkin dibandingkan yang istri jelet tapi tetap banyak sumpetnya ya dibandingkan yang tidak punya duit yang banyak duit mungkin ada enaknya tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna enak yang tuntas di dunia ini sifatnya semua temporer barang enak apapun ada limitnya jadi semua yang ada di dunia ini limited edition tidak ada yang full apa kamu suka apa suka kopi minuman semua kalau suka kopi paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah dapat 5 gelas kamu sudah tailor meskipun hanya kopi jadi tidak enak kurang tidak enak lebih tidak enak itulah hidup hari ini serba terbatas jadi kita ini kayak bangkai katanya sensitif jenar wong kita sesama mayat berani-beraninya saling merentah kita ini levelnya sama katanya sensitif jenar wong tidak usah merentah-merentah gitu itu kan memarahi sunan wong kita kerjasama saja saling belajar wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan bela-bela Tuhan mengagukan Tuhan Tuhannya sendiri kita tidak kenal itu cuma perkiraan perkiraan kita ngertinya cuma namanya saja kita tidak tahu hakikatnya apa itu pun sudah sombong mulut kita bilang Allah wakbar tapi kelihatan tidak ngerti maknanya Allah wakbar itu apa kan ada yang Allah wakbar sambil mentung sambil mendelik sambil itu kan banyak hari ini begitu begitu ada orang Allah wakbar kamu kan kaget luar biasa mungkin takut malahan jangan-jangan ada apa ini jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih yang bercahaya yang kedua menyadari kerendahan diri kita itu banggai maka tidak usah sombong pengetahuan kita juga apa kita itu sangat terbatas dan makanya kita harus egaliter tidak saling menindas tidak saling merentah itu dari serat Siti Jenar